BAB 199 Tanah Dewa Kuno Akhir, Wang Lin jelas ingat berapa banyak kristal es yang diserapnya. Setelah kristal es ke-70, mereka membutuhkan beberapa kali lebih lama untuk menyerap. Ketika Wang Lin menyerap lebih banyak kristal es, mereka mengandung lebih banyak kenangan, dan hal pertama yang akan dilakukan Wang Lin setelah keluar dari kepompong adalah memeriksa tubuhnya. Ketika ia menyerap semakin banyak warisan, spekulasinya dikonfirmasi. Bintang di dahinya melambangkan berapa kali tubuhnya telah mengalami rekonstruksi. Setelah setiap kristal es yang diserapnya, warna bintang di dahinya akan menjadi lebih jelas, dan pada saat yang sama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan setiap kristal es yang diserapnya, tubuhnya mengalami penyesuaian. Setelah menyesuaikan 70 kali, Wang Lin bisa merasakan ketangguhan tubuhnya. Seolah-olah dia mengikuti langkah para dewa kuno. Meskipun, dari luar, tubuhnya terlihat sangat normal, bagian dalamnya telah mengalami perubahan luar biasa. Setelah menyerap 70 kristal es, tubuhnya sangat kuat. Mata Wang Lin bersinar. Dia berspekulasi bahwa, dalam kondisi saat ini, tubuhnya akan mampu menahan pukulan dari pembudidaya tahap pembentukan Ron. Waktu berlalu, saat ini, di dalam ruang yang berisi warisan pengetahuan dewa kuno, tidak ada lagi kristal es biru yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa adalah kepompong biru gelap raksasa. Kepompong itu tidak normal. Ada banyak retakan di permukaan. Jika seseorang melihat dengan seksama, maka mereka akan mengatakan bahwa mereka tampak seperti retakan pada kulit tusi. Kepompong raksasa ini telah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda kehancuran. Seluruh area di sekitarnya terasa seperti dibungkam oleh kekuatan misterius. Tidak ada perubahan dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini. Tubuh Wanglin diletakkan di dalam kepompong. Jentungnya sudah lama berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya berbaring di sana, dalam keadaan seperti kematian. Jiwanya dalam kekacauan total. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kristal es terakhir jauh lebih lama daripada 93 gabungan terakhir. Jiwanya tenggelam dalam ingatan dewa kuno. Dia mengalami peristiwa-peristiwa mulai dari kelahiran dewa kuno tusi, hingga ketika dia memutuskan untuk mempraktikan teknik ilahi transformasi alirannya mengalir, seolah-olah dia ada di sana sendiri. Setelah mengalami semua itu, Wanglin bahkan memiliki perasaan bahwa dia sendiri adalah dewa kuno. Jenis kebingungan ini adalah sesuatu yang telah dihindari Wanglin, tapi sekarang, pada kristal es terakhir, perasaan ini meledak. Karena ini, jiwa Wanglin tetap dalam kondisi tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara retak bisa terdengar dari kepompong raksasa. Tak lama setelah itu, suara retakan terus-menerus dipancarkan dari kepompong. Garis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya mulai tumbuh lebih luas. Segera, dengan letupan, seluruh kepompong terbuka. Sebuah tubuh muncul dari kepompong. Orang itu memiliki mata hitam dan rambut putih, dengan wajah yang sangat biasa, tetapi suasananya sangat tirani. Saat ini, mata orang itu tertutup, dan jantungnya terhenti. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah waktu yang lama, matanya terbuka. Matanya terasa seperti mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Wanglin perlahan menghela nafas, lalu dia memeriksa tubuhnya. Setelah menyerap kristal es ke-94, dia dapat dengan jelas merasakan seberapa kuat tubuhnya. Meskipun dia belum melakukan pengujian, dia yakin bahwa tubuh ini akan membantunya mencapai tujuannya dan membawa banyak manfaat baginya. Mengingat ketika dia menyerap kristal es terakhir, hatinya masih merasa terkejut. Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan sebelum masuk ke dalamnya, seperti ketika dia menyerap kristal es ke-50 dan memperlambat laju dia menyerap kristal es untuk membuat fondasi yang kuat, maka setelah menyerap kristal es ke-94, dia akan memiliki kehilangan dirinya dan akhirnya menjadi orang gila yang mengira dia adalah tusi. Karena fondasi kokoh yang telah ia bangun, ia mampu menahan badai dan mempertahankan identitasnya. Mata Wang Lin bersinar. Kenangan yang ia peroleh hampir lengkap, tetapi hatinya masih merasakan sedikit keraguan. Penurut ingatan yang telah ia terima, itu mengandung momen kelahiran tusi ketika tusi mulai berlatih teknik ilahi transformasi alirannya mengalir, tetapi tidak ketika ia mempraktikkan teknik yang mengarah pada kematiannya. Wang Lin merenung sejenak. Dia dengan hati-hati memindai sekeliling. Dia memaiki dugaan liar bahwa tidak hanya ada 94 kristal es, tetapi tidak terlalu banyak. Hanya saja, mengapa tidak ada yang tersisa di sini? Wang Lin mengerutkan keming dan merenungkannya sebentar, tetapi menyerah memikirkannya. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, kemudian dia berbicara dalam bahasa dewa kuno dan berkata, Buka! Segera, celah melengkung terbuka di depannya. Di dalamnya ada tiga batu hitam, bercahaya. Wang Lin meraih tiga batu dengan tangan kanan ini. Saat dia melangkah maju, riak menyebar dari bawah kakinya. Dia mengambil tiga langkah dan tubuhnya menghilang dari tempat ini. Tiga batu itu adalah bahan utama untuk membuat bendera pembatasan. Dalam keretakan di Meridian Dewa Kuno, ada pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang membentuk cincin di sekitar tempat tertentu, melepaskan aroma berbahaya. Sosok dengan rambut putih tiba-tiba muncul di luar cincin. Setelah dia muncul, dia menatap cincin itu. Setelah melihatnya sebentar, dan memastikan bahwa tidak ada perubahan, dia berjalan ke depan. Pembatasan itu seolah-olah kehilangan kekuatan, karena tidak ada yang diaktifkan sama sekali. Dengan setiap langkah, pembatasan terdekat menghilang. Saat dia berjalan ke tengah ring, semua pembatasan di jalan menghilang. Dia adalah Wang Lin, dan untuk batasan-batasan ini, mereka adalah orang-orang yang dia sendiri tempatkan untuk melindungi tubuhnya dan tas-tas penahanannya. Meskipun dia yakin tempat ini aman karena tidak benar-benar berada di Meridian, tetapi di ruang khusus yang diciptakan dari ingatan akan warisan, Wang Lin secara pribadi sangat berhati-hati, jadi dia masih meninggalkan banyak tindakan keselamatan. Setelah memasuki batasan, matanya mendarat di tubuh lamanya dan tas-tas berisi. Matanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Tubuh di depannya sudah busuk. Ada jejak-jejak lingki yang dilepaskan dari tubuh jihadan. Di sebelah tubuh itu ada beberapa tas berisi. Wang Lin menghela nafas. Jika dia tidak merekonstruksi tubuh setelah dia menerima warisan memori, maka dia harus mendapatkan tubuh lain. Dia menempatkan tangan kanannya di dada tubuh lamanya. Tubuh tak bernyawa tiba-tiba mulai melepaskan lingki yang tebal. Segera, keretakan muncul di tangan dan kakit tubuh dan terus menyebar. Sebagai celah tumbuh lebih luas, teluk kuasi lingkip tumbuh lebih besar. Akhirnya tubuh itu benar-benar hancur, dan seukuran kepalan tangan jihadan melayang keluar darinya. Ada bintik-bintik berwarna yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara tubuh yang hancur. Setelah melihat jihadan, dia merasakan keakraban. Lagi pula, ini adalah jihadan yang telah ia bentuk sendiri, dan hubungan ini bukanlah sesuatu yang akan memotong waktu. Tak lama setelah itu, tangan kanan Wang Lin meraih dan jihadan terbang ke arahnya. Saat jihadan meraih tangannya, itu menghilang ke dalam tubuhnya dan menyerbu ke arah menari. Setelah mencapai dantai, itu mulai perlahan berputar di tempatnya. Gelombang lingki menyapu tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya. Dia membuka kembali matanya menatap sisa-sisa tubuh lamanya. Dia membentuk segel saat dia mengeram api inferno. Saat kata-katanya meninggalkan bibirnya, titik-titik biru bercampur dengan sisa-sisa tubuh berkumpul untuk membentuk nyala api biru. Wang Lin membuka mulutnya dan menghisap api ke dalam tubuhnya. Itu menghilang ke dalam tariannya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan membuat tas-tas memegang di samping tubuh terbang satu persatu ke tangannya. Tak lama kemudian, cahaya putih memancar dari tangannya dan jubah hitam muncul. Setelah mengenakan jubah, Wang Lin meraih kekosongan menciptakan keretakan. Tanpa ragu, dia berjalan ke sana. Dia muncul lagi di tempat yang menyimpan warisan pengetahuan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa semuanya sama seperti sebelumnya, ia mulai melantunkan beberapa kata yang sangat rumit dalam bahasa dewa kuno. Dengan segel yang dibentuk oleh tangannya, layar cahaya mendidih muncul di depannya. Kata-kata di mulutnya bertindak seperti tangan yang tak terlihat, memperluas layar cahaya. Segera, layar cahaya menjadi cukup besar, dan gambar dewa kuno muncul di sana. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan yang dimiliki ilusi dewa kuno Tusi, jadi hatinya tetap tenang. Setelah gambar muncul, delapan bintang didahit Tusi menembakkan delapan sinar cahaya, membentuk pusaran air berbentuk segi delapan. Wang Lin menatap gambar Tusi dan berpikir, tanah dewa kuno, selamat tinggal. Terima kasih telah menonton!